Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat menyampaikan antisipasi pandemi COVID-19 jika masih bertahan di bulan Ramadhan nanti. Ia menyampaikan arahan terkait berpuasa dan beribadah terawih di tengah pandemi COVID-19. Dan berikut penuturan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari para pemirsa. Jika virus corona ini terus menyebar, meluas, padahal kita sudah meskipi bulan Ramadhan, apakah kita boleh tidak berpuasa? Hanya berbahagia Pemirsa Muhammadiyah sudah meluarkan edaran jelang Ramadhan. Bagi orang-orang yang kuat, yang masih badannya stabil, diperkirakan daya tahan tubuhnya tinggi, ya silakan puasa. Memang itu dianjurkan. Tapi bagi orang-orang yang sakit, atau tingkat kekebalannya rendah, seperti Manula, atau orang-orang yang punya penyakit kronis, ada anak kecil, memang sesuai dengan syariat, boleh ditinggalkan. Tetapi diganti dengan puasa di lain tempat, ataupun yang kalau terlalu uzurnya tidak bisa lagi sembuh, maka bisa pizah atau diganti. Kalau memang itu agak sulit. bagi tenaga kesehatan yang menghadapi pasien-pasien, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi diganti di lain waktu. Karena menghadapi pasien itu harus punya tingkat kekuatan yang luar biasa, tidak boleh kita menyepelekannya. Di samping penutup diri yang rapat, APD, alat pelindung diri juga dari dalam diri kita, makan yang bagus, teratur, yang diharapkan kalau orang-orang yang sedang berjuang di garis depan, berjihad, ya tidak berpuasa, tidak apa-apa, dan diganti di waktu yang akan datang. Yang kedua, apakah dalam beran Ramadan besok, kita tidak menyerahkan tawar-awar berjamaah di masjid? Ya, kalau memang tingkat penyebaran masih tinggi, dan daerah kita masuk kepada red zone, atau daerah merah, maka sholat sholat tarawai, muka sholat saat pardu yang lainnya, sesuai dengan tuntunan PP Muhammadiyah, tidak dilakukan di masjid berjamaah banyak, tetapi dilakukan di rumah masing-masing. Khusus untuk sholat pardu, diusahakan berjamaah dengan keluarga di rumah. Tetapi, kalau sholat tarawih, atau sholat kialmulayr, setawitir, ya itu dilaksanakan sendiri-sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW, karena kalau di masjid, itu akan mengembangkan terkonsentrasinya maurang banyak, dan dikhawatirkan ada yang menjadi karir dari virus corona ini, sehingga memberikan efek penuraran kepada jamaah yang lain. Sekira, menjaga diri, lebih baik daripada kita melaksanakan sunnah. termasuk juga kalau yang wajib, kalau memang membahayakan, karena itu ada dalam tujuannya sariah, yaitu menjaga diri, menjaga nyawa adalah sangat penting dibandingkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kepada ibu dan bapak yang besok akan seolah-olah kita akan masukin bulan Ramadan yang dimulai tanggal 24 April sampai 23 Mei mudah-mudahan kita disehatkan badan oleh Allah dan juga suasana virus corona itu sudah meredah, bahkan sudah hilang. sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan cara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.